Selamat pagi. Kami dari kelompok sembilan akan mempresentasikan tentang Culture and Climate for Innovation pada chapter sembilan yang diambil dari Literature Review Buku Innovation Management, Konteks Strategi, Sistem, dan Proses dari Perfezka Ahmed dan Charles Deshapper di tahun 1988. Mata kuliah ini untuk menunjang presentasi, tugas presentasi, manajemen teknologi dan inovasi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatak Ahmad Taufik, Magister Science. Kompok sembilan ini terdiri dari tiga orang. Pertama Pak Billy Sebayang, saya sendiri Anintia Maharani, dan Pak Taufan Febri. Dalam presentasi ini kita akan membahas lima hal. Pertama adalah tujuan pembelajarannya, kedua ada kata pengantar, ketiga culture and climate, keempat organizational culture and effectiveness, kelima adalah managing culture for innovation and creativity. Tujuan pembelajaran pada chapter sembilan yang kami presentasikan adalah pertama, memahami pengaruh budaya dalam organisasi terhadap iklim berinovasi. Kedua, memahami perbedaan antara budaya organisasi dan iklim berinovasi. Ketiga, memahami cara mengatur budaya organisasi untuk mendorong perilaku berinovasi. keempat, memahami norma dan nilai yang mendorong atau menghambat inovasi. Kelima, mengenal peran pemimpin untuk mendorong inovasi melalui budaya. Kelima, mengenal struktur, sistem, dan proses yang membantu budaya dalam berinovasi. Next, Pak. Sini ada kata pengantarnya. Pertama, pentingnya inovasi. Di ruang rapat dan lorong-lorong korporat di seluruh dunia, terdapat pembicaraan tentang inovasi, dan pentingnya melakukan inovasi. Banyak perusahaan mencoba melakukannya, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Kenyatanya adalah bahwa inovasi pada umumnya menakuti organisasi karena secara tak terhindarkan terkait dengan resiko. Meskipun banyak pembicaraan tentang kekuatan dan manfaat inovasi, sebagian besar perusahaan tetap enggan untuk melakukan investasi agresif dan komitmen yang diperlukan untuk berhasil. Skenario yang khas adalah diskusi oleh managemen senior tentang pentingnya inovasi, dan seringkali hal tersebut berakhir di situ. Beberapa perusahaan melangkah lebih jauh dan mengalokasikan sumber daya dan dana research and development secara sporadis dan ad hoc. Namun, untuk menjadi perusahaan yang inovasi, memerlukan lebih dari sekedar diskusi dan sumber daya. Itu memerlukan budaya dan iklim organisasi yang terus mendorong anggota organisasi untuk berusaha untuk inovasi. Seperti yang disolot sebelumnya, inovasi. Inovasi adalah aktivitas yang bersifat lintas fungsional dan meliputi berbagai aktivitas di seluruh rantai bisnis untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pengembalian yang memuaskan bagi bisnis. Hingga saat ini, dalam menangani struktur dan aktivitas proses untuk inovasi, kita telah berfokus pada aspek-aspek konkret dari inovasi. Namun, inovasi juga sebagaimana pentingnya tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Inovasi adalah kekuatan spiritual yang ada dalam sebuah perusahaan yang mendorongnya maju dalam penciptaan nilai by Buckler di tahun 1997. Kekuatan spiritual ini adalah energi yang mendorong inovasi organisasional mungkin yang terbaik untuk dijelaskan sebagai sikap organisasional yang meresap dan memungkinkan bisnis melihat melampaui masa kini untuk menciptakan masa depan. Singkatnya, keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan proses dan struktur yang konkret, tapi juga oleh dimensi lembut dari persepsi, tindakan, dan sikap karyawan. Mengimplementasikan struktur dan sistem untuk inovasi menantang, tetapi ini kecil dibandingkan dengan tugas yang berat untuk membuat struktur dan sistem ini berhasil melalui penggalangan perilaku dan tindakan yang diinginkan dari karyawan. Hanya dengan memutuskan bahwa organisasi harus inovasi tidak cukup, keputusan tersebut harus didukung oleh tindakan yang menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku yang diinginkan. Orang-orang di perusahaan harus membuat diri mereka nyaman dan tertarik pada inovasi sehingga mereka menciptakannya. Contohnya di Microsoft. Microsoft menempati posisi puncak dalam industri perangkat unok dunia melalui banyak kerja keras, kecerdasan teknologi, dan bisnis yang cerdas, serta manajemen yang hati-hati terhadap budaya organisasinya. Pendiri dan CEO Microsoft, Bill Gates, membangun budaya perusahaan berdasarkan prinsip pemberdayaan. Manajer memberikan kekuasaan kepada para pengembang yang menulis dan merancang perangkat lunak. Perusahaan dikola sedemikian rupa, sehingga manajer berinteraksi sesedikit mungkin dengan para pengembang. Meskipun manajer memberikan mentor untuk membantu pengembang baru memahami budaya pusara. Tata letak fisik Microsoft memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Seperti kita tahu, markas besar pusara ini menyerupai seperti kampus per bulan tinggi dengan lapangan bermain, area makan terbuka, dan lapangan basket. Hampir setiap kantor memiliki jendela dan hampir setiap itu terbuka. Karyawannya bekerja keras dengan 80 jam seminggu dan bermain keras. Next part, culture and climate. Mengunjungi perusahaan-perusahaan seperti 3M, Highway Packard, Sony, Honda, and The Body Shop, seseorang akan merasa suatu perusahaan yang jarang ditemui di perusahaan-perusahaan biasa. Perusahaan ini seringkali sulit didefinisikan. Namun, meskipun bersifat tak terlihat, mengandung keberadaan konkret organisasi sejati seperti mesin di lantai pabrik. Perasaan ini biasanya berdekat dalam psikologi nominal setiap organisasi. Perusahaan seperti 3M terasa dinamis, sedangkan beberapa pesaingnya terasa agak kaku dan tidak menarik. Perasaan dari organisasi mencerminkan baik iklim maupun budayanya. Istilah iklim berasal dari karya teknologikus organisasi seperti Kurt Lewin, yaitu Gaya Kepemimpinan Menciptakan Iklim Sosial, dan Douglas McGregor, Teori X dan Y, yang menggunakan istilah-istilah tersebut untuk muncul pada iklim sosial dan iklim organisasi secara berutan. Iklim organisasi disimpulkan oleh anggotanya melalui praktek, prosedur, dan sistem penghargaan organisasi, dan mengamarkan cara bisnis menjalankan dirinya sendiri darah harian dan rutin. Dalam satu pengertian, ini adalah perwujudan dari prioritas sejati organisasi tersebut. Budaya dibagi dua, budaya implisit dan budaya eksplisit. Budaya implisit ini mengacu pada nilai keyakinan, norma, dan premis yang mendasari dan menentukan pola perilaku, yaitu yang dieksplisikan dalam budaya eksplisit. Budaya dapat langsung memparangkut perilaku, itu dapat membantu sebuah perusahaan untuk main. Terkait erat dengan konsep iklim adalah budaya. Budaya organisasi mewujud pada keyakinan dan nilai yang sangat terdalam. Budaya adalah dalam satu pengertian, sebuah refleksi dari iklim, tetapi beroperasi pada level yang lebih dalam. Sedangkan iklim terlihat dalam praktik dan kebijakan organisasi, keyakinan dan nilai budaya tidak terlihat pada tingkat tersebut, tetapi ada sebagai skema cognitif yang mengatur perilaku dan tindakan terhadap stimulus lingkungan tertentu. Untuk mengilustrasikan keterkaitan ini, 3M memiliki praktik menetapkan sejumlah waktu bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan kreatif atas inisiatif mereka sendiri. Untuk mendukung ini, pendanaan awal tertentu disediakan dan individu didorong untuk berbagi dan terlibat dalam proyek-proyek satu sama lain. Praktik dan dukungan ini atau iklim membuat individu kepercaya bahwa manajemen senior menghargai. Next, Pak. Culture and climate. Culture and climate ini... Culture and climate ini dibagi empat. Pertama, ada interpersonal relationship, nature of hierarchy, dan ketiga, nature of work, dan empat, support and reward. Dari komponen pertama, yaitu nature of interpersonal relationship, ada beberapa pertanyaan yang harus kita ajukan. Seperti, adakah kepercayaan atau ketidakpercayaan? Adakah hubungan yang berkebalikan atau berdasarkan daripada kolaborasi atau mereka itu berkompetisi? Sangat kompetitif gitu ya. Kemudian, apakah organisasi mensosialisasikan kepada pendatang baru dan mendukung mereka untuk memberikan unjuk kerja yang lebih atau itu mengizinkan mereka untuk mendapatkan atau berasimilasi dengan sederhana, dengan usaha yang mandiri. Keempat, apakah secara individual merasa dihargai dari perusahaan? Kemudian, dari komponen yang kedua, alaminya dari secara hierarchy. Apakah keputusan-keputusan dibuat terpusat atau melalui konsensus atau partisipasi beberapa atau keseluruhan daripada pekerja? Kemudian, apakah ada semangat dari team work atau mereka kurang lebih bekerja secara individual? Kemudian, ketiga, apakah ada special privilege terkait individual tertentu seperti manajemen staff? Kemudian, kalau alaminya secara pekerjaan. Apakah pekerjaan itu menantang atau boring atau memborosankan? Kemudian, kedua, apakah pekerjaan-pekerjaan ini ketat didefinisikan dan menciptakan rutinitas-rutinitas atau mereka menyediakan secara fleksibel? Kemudian, apakah cukup sumber daya yang disediakan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas di mana individual diberikan tanggung jawab? Kemudian, ada fokus on support and reward. Apakah aspek-aspek dari unjuk kerja dihargai dan diberikan reward atau penghargaan? Apakah proyek-proyek dan perilaku mendapatkan dukungan? Dan berdasarkan apa sih orang-orang itu di-hire atau di-recruit itu? Itu adalah gambar dari empat bagan dimensi, empat dimensi dari iklim yang diambil dari Schneider, Punason, dan Niels Juli di tahun 1996. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Pak Taufan. Silahkan Pak Taufan. Terima kasih, Ibu Anin. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai apa itu inovasi, kemudian seberapa penting inovasi, dan juga contoh-contoh penerapannya di perusahaan. Kemudian, kita juga telah dijelaskan pula apa itu budaya dan juga iklim di organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja jenis budaya yang ada di suatu organisasi, kemudian jenis budaya mana yang cocok diterapkan ke suatu organisasi. Namun sebelum itu, sebenarnya apakah budaya di suatu perusahaan itu memiliki peran penting dalam sebuah kesuksesan perusahaan. Di sini kami coba kutipkan ya tulisan dua orang. Yang pertama adalah Gordon di tahun 1985. Beliau mengemukakan bahwa terdapat perbedaan profil budaya antara perusahaan dengan performa tinggi dengan perusahaan yang berperforma rendah. Di sini memang beliau menyatakan ada perbedaan karakter ya dari budaya kedua perusahaan. Kemudian satu teori, jadi ada delapan teori manajemen yang diutarakan oleh Robert Waterman. Salah satunya adalah hands-on value drive, di mana budaya dan nilai yang sehat akan memandu kerja perusahaan yang sukses. Semua elemen yang terlibat, baik itu karyawan, pemimpin, pengambil keputusan, harus secara aktif menghayati nilai-nilai tersebut, kemudian menunjukkan nilai tersebut kepada sesama rekan kerja maupun kepada pelanggan. Dari dua pernyataan ini, sebenarnya kita bisa simpulkannya bahwa budaya dalam perusahaan memiliki peranan penting terhadap sukses atau tidaknya perusahaan. Oke, yang berikutnya, setelah kita memahami ya, bahwa budaya organisasi itu memiliki peranan penting terhadap kesuksesan, sebenarnya ada empat jenis budaya yang dikemukakan oleh Des Pandey dan kawan-kawan tahun 1993. Ada empat budaya, di mana masing-masing jenis budaya ini memiliki karakternya masing-masing. Jika kita lihat pada diagram yang tampil pada slide, ada garis pemisah, di mana di sebelah kiri itu ada klan dan juga hirarki. Dua budaya ini, kalau dilihat berdasarkan garis vertikal, dia itu lebih menekankan internal activity atau internal integrasi. Sedangkan adhokrasi dan juga market yang berada di sebelah kanan garis, mereka lebih menekankan terhadap kompetisi dan diferensiasi atau faktor eksternal. Kemudian kita terkait karakter masing-masing, untuk klan sendiri dia itu atribut utamanya lebih ke unsur kekeluargaan, leadership-nya pun mengikuti hadiah lebih ke mentor, fasilitator, bahkan di situ tertulis parent figure. Kemudian untuk strategi pendekatannya, mereka lebih ke pembangunan dari sumber daya manusia, kemudian komitmen dan juga moral yang ada di masing-masing anggota organisasi. Selanjutnya untuk adhokrasi sendiri, dia di dominan atributnya adalah entrepreneurship, kemudian creativity dan juga adaptability. Di sini memang dituntut untuk kemampuan adaptasinya, di mana leadership style yang digunakan adalah entrepreneur, inovasi, dan juga pengambil resiko. Kemudian bagaimana antara anggota organisasi terikat, di situ lebih terikat secara fleksibel, jadi lebih tidak terikat di sana. Next, untuk hirarki yang ada di kiri bawah, dia dominan atributnya adalah perintah, aturan, regulasi, kesamaan. Di sini memang lebih ke penekanan prosedur dan jenjang-jenjang tingkatan di organisasi. Di situ semakin didekankan dengan leadership style-nya, dia koordinasi dan administrasi. Kemudian untuk strategi-strategi yang mereka terapkan lebih ke bagaimana organisasi itu stabil dan dapat diprediksi, dan juga operasi yang dijalankan lebih smooth. Jenis budaya selanjutnya yaitu market. Di sini dominan atributnya adalah competitiveness dan juga goal achievement, di mana gaya kepemimpinan yang diterapkan sangat berorientasi kepada pencapaian-pencapaian timnya. Di situ dia strategi yang diterapkan, lebih keuntungan yang kompetitif, jadi seperti insentif-insentif yang diberikan pada person-person yang memiliki prestasi lebih. Selanjutnya, setelah memaparkan empat jenis budaya, di sini kami mencoba memberikan contoh-contoh budaya yang diterapkan di suatu organisasi. Untuk klan sendiri, karena dia menekankan kolaborasi antar tim dan struktur secara horizontal, dia itu banyak diadop di perusahaan kecil atau startup awal, termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan yang memang di dalam organisasinya unsur kerabat keluarga itu kental. Nah, di situ budaya klan itu sangat mungkin diadopsi. Kemudian untuk adokrasi, dia karena memungkinkan individu untuk berbagi ide, serta mendorong perusahaan untuk mengambil resiko, maka contoh nyata yang bisa kita lihat, yang menerapkan jenis budaya ini adalah Google dan juga Facebook. Dimana memang di dalam Google dan Facebook itu sangat fleksibel ya antar anggota organisasinya. Selanjutnya, hirarki. Hirarki karena dia menekankan jalur karir dan proses manajerial yang jelas, didukung dengan prosedur dan aturan. Contoh penerapan jenis budaya ini ada di kementerian dan juga dinas-dinas di pemerintahan. Yang terakhir, jenis budaya market. Nah, karena dia berfokus pada finansial dan bagaimana karyawan berkontribusi terhadap pendapatan. Contoh yang bisa kita ambil adalah industri-industri, kemudian publik-publik yang ada di kawasan industri. Next, Pak Bili. Nah, setelah membahas jenisnya, kemudian ada sifatnya, sifat dari budaya. Hal itu dikemukakan oleh Denison dan Misra tahun 1995 di mana beliau berdua ini menyatakan ada empat sifat, yaitu adaptability, kemudian involvement, mission, consistency. Adaptability tentu sifat yang memungkinkan suatu budaya itu untuk beradaptasi dengan kondisi luar, perubahan-perubahan yang terjadi itu budaya lebih mudah untuk beradaptasi dan menyesuaikan. Kemudian untuk sifat involvement, yaitu melibatkan partisipasi personel sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap organisasi. Sifat berikutnya adalah mission, di mana stabilitas merupakan tujuan utama sehingga tidak menekankan kemampuan adaptasi. Kemudian sifat berikutnya, konsistensi. Konsistensi dalam sebuah organisasi dapat menciptakan integrasi dan koordinasi namun berpeluang untuk susah dalam beradaptasi. Jadi kalau kita lihat di diagram, untuk adaptability, kemudian mission ini memang dia tergantung dari efek eksternal, kemudian untuk involvement dan konsistensi di mana mereka menekankan stabilitas, dia memang berfokus kepada internal. Kemudian kita bertanya, mana sifat yang lebih unggul, kemudian jenis budaya apa yang lebih unggul dan lebih efektif. Sebenarnya kalau kita bicara dari sifat, Denison dan Misra pun pernah menyatakan bahwa agar budaya dalam suatu organisasi dapat berjalan efektif, maka perlu melakukan kompromi. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan satu sifat. Oke, satu organisasi, kita terkenal dengan sifat adaptability, maka kita akan abaikan sifat yang lain, nah itu tentunya akan tidak berdampak baik terhadap organisasi. Perlu ada kompromi-kompromi dan menggabungkan antara sifat-sifat sehingga suatu organisasi memiliki kebaikan-kebaikan dari sifat maupun jenis budaya yang ada. Demikian selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Biri. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Setelah berbicara tadi tentang budaya sebuah organisasi, kita mungkin masuk ke satu step lebih dalam, elemen-elemen yang membentuk sebuah organisasi. jadi bahwa sebuah organisasi adalah dibentuk dari individu-individu yang bekerja secara struktur. Jadi kita bisa lihat bagaimana sebuah individu ini memberikan kontribusi terhadap budaya atau iklim di dalam sebuah organisasi. Jadi banyak faktor yang kita lihat dari chart yang tampil, ada faktor pemimpinan, kemudian bagaimana organisasi itu menetapkan strateginya, ada pengaturan organisasi, operasional, kemungkinan lingkungan eksternal di organisasi tersebut. Dan mungkin ada visi-misi atau sejarah organisasi yang panjang, juga itu juga termasuk yang mempengaruhi. Di luar itu juga ada bentuk tindakan atau sikap dari masing-masing individu dalam sebuah organisasi yang berkomunikasi yang akhirnya menjadi sebuah norma. Menjadi sebuah norma dan ini yang membentuk preferensi, ekspektasi maupun pengetahuan dari seorang individu. Dan kemudian individu-individu ini yang secara bersama-sama kolektif membentuk sebuah iklim atau suasana di dalam sebuah perusahaan. Nah, dari individu ini kita tilik lebih jauh, itu ada dua elemen yang sebenarnya mendorong seseorang atau pada skala lebih besar perusahaan menjadi lebih berinovasi. yang pertama adalah kreativitas di mana ini ada dalam setiap karakter individu dalam sebuah organisasi. Seperti diantaranya itu rasa curiosity, rasa ingin tahu, kemudian ada persisten, ada semangat. Ini ada di karakter setiap orang. sehingga semakin banyak orang yang memiliki karakter-karakter ini dan ini secara bersama-sama mereka bisa membentuk suatu iklim yang memang dicenderung berinovasi. Di luar itu ada kemampuan kognitif itu sifat-sifat apa namanya, sifat-sifat individu ya seperti fleksibilitas, kemampuan berbahasa, kemampuan bersosialisasi. ini juga memperkuat memperkuat karakter-karakter yang sudah ada tadi. Nah, di luar karakter dan kebiasaan individu ada motif-motif lain ya, motivasi-motivasi lain. Di sini ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau yang motivasi intrinsik ini lebih dari motivasi internal dimana seseorang itu merasa puas jika dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda atau menemukan sesuatu atau menyelesaikan masalahnya dengan cara lain. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Apakah itu dia motivasinya itu adalah imbalan, hadiah atau pula mungkin ada tuntutan-tuntutan dari keluarga atau lingkungan. Itu juga menjadi motivasi buat dia. Nah, di sisi lain juga ada ada motivasi tentang kepuasan pribadi. Kemudian menambahnya skill dan pengetahuan juga menjadi motivasi beberapa individu untuk melakukan memiliki rasa untuk berinovasi. Nah, dari penjelasan di awal dikatakan ada dua tipe ya. Tipe utama, organisasi itu organik dan mekanistik. Nah, jadi buat seorang individu, kedua tipe budaya ini ini sangat berpengaruh untuk budaya yang organik di mana memang lebih luas, lebih ada sedikit kebebasan, itu dilihat bahwa individu itu memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi tersebut. Kemudian mereka juga memiliki komitmen dan empowerment. Jadi semacam mereka merasa mereka punya kemampuan atau kekuasaan dalam level tertentu untuk melakukan suatu tindakan. Jadi dia lebih proaktif, bukan pasif. Sedangkan untuk yang mekanistik memang karena aturannya atau budayanya itu birokrasi, itu loh orang-orang individu-individu yang berada dalam budaya ini lebih cenderung kaku, lebih cenderung pasif, reaktif. jadi karena dia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, ditilik lebih jauh, sebuah individu itu akan memiliki rasa apa namanya, fleksibilitas atau rasa inovasi itu jika dia memiliki beberapa poin berikut ini. Yang pertama, dia memiliki batas dan ruang lingkup yang jelas. Jadi seseorang itu harus tahu dan dia harus tahu tidak mengambang batasnya apa, ruang lingkup yang harus dia kerjakan apa. Kemudian juga dia juga paham risiko-risiko apa sih yang bisa dia terima kalau dia lakukan hal ini. Kemudian ada keterlibatan organisasi secara struktur. Jadi dari high management, medium management, sama low management. Itu dia harus terlibat. Kemudian akutabilitas. Apa sih siapa dan apa tanggung jawabnya. Siap posisi tanggung jawabnya apa. Dan terakhir itu berorientasi tindakan. Jadi bukan fokus kepada prosesnya, aturannya, tapi fokus actionnya. Begitu dibuat sebuah agreement, semuanya mengerjakan. Nah, dari situ juga ada pengaruh seorang pemimpin dalam budaya berinovasi. Jadi pemimpin yang dimaksud di sini bahwa pemimpin itu dia peka terhadap lingkungan, lingkungan kerja di sekitarnya. Sehingga dia bisa memberikan ruang buat organisasi atau elemen yang organisasinya untuk melakukan bersikap proaktif. Kemudian juga dia sadar kalau dia lakukan ini, dia sadar apa efeknya ke organisasi atau lingkungan yang berada di sekitarnya. Dan ini pada akhirnya akan membentuk sebuah perspektif dalam organisasi secara seluruhan. yang kedua dia harus mampu menghadapi amiguitas. Kadang-kadang proses inovasi ini juga hasilnya kan belum tentu seperti yang direncanakan. Pada saat seperti ini dia harus bisa memberikan direksi kepada organisasinya. Sehingga anggota organisasi tersebut tahu mau bergerak kemana. Dia juga harus agile. Artinya siap untuk berubah di tengah jalan. Memang sudah direncanakan tapi kalau ternyata ada masalah dan itu harus bisa menyesuaikan diri. Nah dari semua requirement tadi itu jadi disimpulkan ada ada empat yang harus diberikan oleh seorang pemimpin kepada organisasi untuk membuat organisasinya itu mempunyai sifat-sifat yang kolaboratif dan inovatif yaitu pertama komitmen finansial dan emosional yang harus mengalokasikan dana maupun supportive support secara personal untuk orang-orang itu bisa merasa dapat empowerment kemudian dia membuat realistic target dan yang akurat dan assessment yang akurat jadi tahu apa yang akan dicapai dan kemudian dia juga harus memastikan semua level di dalam organisasi itu mendukung jadi bukan hanya satu atau dua orang tapi seluruh level itu mempunyai pengertian yang sama dan terakhir itu dia harus juga mendorong adanya suatu sistem atau struktur yang sistem atau mitologi yang terstruktur nah hal ini juga bisa dilakukan ketika seorang pemimpin itu juga bisa menerjemahkan value perusahaan atau filosofi itu kepada seluruh elemen organisasi nah disini juga ada tips bagaimana supaya bagaimana bentuk filosofi yang jelas atau yang baik untuk sebuah organisasi itu adalah bahwa dia harus menarik mungkin kalau kita perhatikan biasanya itu filosofi atau visi misi itu cuma beberapa kalimat sebenarnya kalau di jabarin itu teknisnya banyak sekali tapi ini gimana caranya supaya itu menarik sehingga orang itu gampang untuk mengingat apa sih value-nya kemudian membuat komunikasi yang efektif bahwa itu harus terus digaungkan artinya dalam setiap kita bekerja atau menyusun sebuah strategi kita harus kembali lagi apa sih value-nya yang akan kita bawa dan ini harus terus digaungkan kemudian kita harus juga membuat garis lurus antara value atau filosofi yang kita maksud dengan pelaksanaannya sendiri terkadang kita suka terdistraksi dengan hal-hal yang kita lakukan secara operasional sehari-hari dengan value yang sebenarnya kita ingin capai secara jangga panjang yang terakhir adalah kita harus juga memastikan bahwa ada proses yang berkelanjutan karena value itu sendiri mungkin butuh kalibrasi tapi mesenya harus tetap sama tapi kadang-kadang harus menyesuaikan terhadap kondisi pada saat tahun berjalan mungkin value-nya sudah di-create 10 tahun lalu namun dia harus terus dikalibrasi tapi mesenya harus tetap sama baik ini adalah contoh-contoh normal bagaimana ada norma yang mendorong sebuah kreativitas dan di sisi sebelahnya norma yang mendorong bagaimana kreativitas tadi dilaksanakan atau diimplementasikan jadi untuk mendorong kreativitas beberapa norma diantaranya itu adalah kebebasan berani ambil resiko kemudian dinamis dan berorientasi ke masa depan kemudian juga ada orientasi eksternal contohnya bagaimana kita bisa sensitif terhadap pelanggan atau penggunanya kemudian ada kepercayaan dan transparansi atau keterbukaan jadi orang bebas tanpa ada rasa takut kemudian debate maksudnya di sini bahwa setiap staff merasa bisa menyuarakan pendapat atau mendebat mungkin ide-ide yang menurut dia mungkin justru tidak cocok dan hal ini bisa memperkaya ide-ide yang ada di awal kemudian ada interaksi atau kerjasama di lintas sektor antar departemen dan terakhir itu ada bagaimana menggabungkan antara mitos dan cerita jadi kita bisa menggunakan simbolisme-simbolisme kejayaan dalam sebuah cerita itu menjadi motivasi untuk memotivasi tim individu dalam sebuah organisasi nah di sisi lain ada tindakan yang membantu atau mendorong pelaksanaan yang tadi itu adalah rasa tantangan challenge dan action tindakan percaya bahwa mereka itu dilibatkan si staff ini merasa dia dilibatkan dalam setiap strategi yang direncanakan kemudian komitmen dari pimpinan jadi dan keterlibatannya jadi bukan hanya menyusun strategi tapi dia juga berperan aktif mendorong setiap level organisasinya juga untuk ikut bergerak kemudian ada penghargaan dan imbalan mungkin ini lebih untuk memotivasi dari individu tersebut jika dia mencapai level tertentu atau mencapai target dia merasa dia akan mendapatkan sesuatu kemudian adanya resource atau sumber daya jadi bagaimana sebuah organisasi itu bisa memberikan resource berupa waktu dan juga mungkin berupa training-training kepada staffnya untuk bisa menumbuhkan pengetahuan sehingga mereka juga bisa berinovasi kemudian juga ada bagaimana identitas perusahaan atau korporasi juga semua orang dalam organisasi itu merasa menjadi bagian dan mereka tahu apa itu value perusahaannya dan yang terakhir adalah bagaimana struktur organisasi dalam hal ini sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang besar itu bisa mendorong fleksibilitas dan juga memfasilitasi setiap usaha-usaha yang bersifat inovasi nah disini juga ada diterangkan tentang 3M Ways jadi disini ada rangkumannya itu bagaimana pentingnya sebuah fleksibilitas dalam sebuah organisasi kemudian pentingnya target dan tujuan yang jelas supaya orang yang menjalankan strateginya itu tidak mengambang dan mereka tahu berada di titik mana sehingga bisa mengukur progresnya pentingnya waktu luang jadi waktu luang ini juga dilihat sebagai stimulasi buat individu untuk bisa berpikir atau merefleksi sehingga mereka punya waktu untuk berpikir kreatif dan disini mereka mengatakan tim yang besar dalam hal ini maksudnya dengan tim yang besar jadi pekerjaan itu bisa dibagi-bagi jadi tidak menumpuk di satu kelompok orang sehingga hasil yang diharapkan juga lebih efektif dan lebih baik kemudian penting juga untuk merayakan keberhasilan atau achievement jadi kita supaya memotivasi semua orang yang terlibat dalam proses ini jadi ketika mencapai milestone tertentu kita merayakannya sehingga dengan demikian mereka juga semangat untuk mengejar milestone-male stone berikutnya dan kemudian juga penting penting juga menciptakan sebuah tantangan kalau untuk individu-individu yang kreatif mereka biasanya sangat sukakan tantangan ada kepuasan tersendiri jika dapat menaklukkan tantangan tersebut kemudian kita sampai pada bagian akhir bagian kesimpulan jadi bagaimana pentingnya inovasi ini bahwa setiap organisasi itu harus menerapkan inovasi karena memang persaingan persaingannya terus berubah dan sangat dinamis jadi tanpa adanya inovasi hal ini juga mengancam keberadaan dari organisasi tersebut poin berikutnya adalah memang kalau gagal satu organisasi yang gagal melakukan inovasi tentunya juga impactnya langsung kepada operasionalnya mereka menjadi stagnan kemudian dia tidak mampu bersaing lagi dengan lingkungannya dengan memang apa namanya dengan dinamisnya pergerakan pergerakan bisnis di luar sana kemudian ada juga praktek-praktek inovasi yang bisa dilakukan secara fisik seperti membuat struktur organisasi kemudian membuat sebuah metodologi memberikan sebuah skema reward system organisasi dan lain-lain ini sesuatu yang secara fisik bisa dikerjakan kemudian apa itu kemudian juga bisa kita lakukan soft innovation practice ini yang lebih sifatnya itu imajiner seperti kita bisa membuat budaya kerja yang baik sesuai organisasi yang saling kolaboratif perilaku positif sehingga orang-orang itu benar-benar bekerja itu dengan hati dan mereka bisa juga apa namanya paham apa yang diinginkan atau yang diinginkan perusahaan yang diterapkan oleh pemimpin mereka sehingga juga mereka punya semangat untuk terus melakukan inovasi demikian paparan kami dari kelompok sembilan kami ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati